Dikator politik merilis survei hasil elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres 2024. Survei dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Survei dilakukan pada 16 hingga 20 Oktober 2023. Jumlah responden 2.567 dengan cara survei tatap muka. Hasil survei indikator politik elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran sebesar 36,1 persen. Pasangan Ganjar dan Mahfud mendapat 33,7 persen. Lalu Anies Muhaymin mendapatkan 23,7 persen. Survei dilakukan pada 16 hingga 20 Oktober 2023 dengan jumlah responden 2.567. Suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran agak turun. Dari 37 ke 36,1 persen. Suara Ganjar ketika berpasangan dengan Pak Mahfud dan kemudian disodori lawan dari Pak Ganjar adalah Prabowo-Gibran dan Anies Muhaymin. Sebagian pendukung Ganjar lari ke TTTJ tidak tahu tidak jawab. Mungkin ada yang mulai mikir, loh Kok Gibran di sana? Tetapi yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo-Lama yang pindah ke Anies. Makanya suara Anies Muhaymin nambah. Jadi 23,7 persen. Lebih besar dibanding kalau suara Anies maju secara individual. Terima kasih.